Ia pun ke showroom mobil menanyakan apakah bisa membeli mobil pakai uang receh. Pegawai showroom mobil tersebut mengatakan bisa asalkan uangnya layak. Ia pun memberi... Bukan hoax, pedagang kelontong ini berhasil tukar koin seribu salit dengan mobil baru. Pasangan suami istri Asri Adi Syamsuddin dan Ratna yang berprofesi sebagai pedagang kelontong di kota Makassar. Baru-baru ini, fenomena yang terjadi saat ini bikin melongo, uang koin seribu rupiah gambar kelapa salit dijual sampai 300 juta rupiah. Harga segitu tinggi bisa dilihat di toko online atau e-commerce, dijajakan uang-uang koin seribu rupiah dengan berbagi varian harga. Dan yang bikin tertinggi salah satunya, uang koin tersebut dijajakan dengan harga 300 juta rupiah. Seperti tak masuk akal, apa sih komposisi kandungan logam koin seribu rupiah tersebut. Karena seperti mengadang-adang dijajakan lumayan tinggi jadi langsung viral. Ia mengemukakan awalnya melihat banyak uang receh bertumpuk, kemudian mulai dikumpulkan pada September tahun 2018. Sumber uang receh itu diperoleh dari kembalian belanja di grosir maupun pembelinya, karena capek menghitung akhirnya dikumpulkan saja di dalam galon kosong. Asri Adi tidak menyangka uang receh yang dikumpulkan itu selama 3 tahun sudah ada beberapa galon. Uang receh yang ditabung itu bervariasi dari 500, 1000, hingga 2000 rupiah dan setelah dihitung jumlahnya sudah mencapai ratusan juta. Warga Pajenekang, kecamatan Bontoala ini, awalnya berniat membeli mobil, tapi tidak ada uang. Ia pun berinisiatif hanya mengumpulkan uang receh itu hasil sisa kembalian dan dari pembeli. Namun tidak disangka terkumpul banyak sekali. Ia pun ke showroom mobil menanyakan apakah bisa membeli mobil pakai uang receh. Pegawai showroom mobil tersebut mengatakan bisa asalkan uangnya layak. Ia pun memberikan tanda jadi 10 juta, lalu keesokan harinya membawa uang receh tersebut sebanyak 9 galon. Tujuan mengumpulkan uang receh ini tidak ada hanya disimpan saja. Kami memang berniat membeli mobil sebenarnya, karena belanja susah kalau pakai motor, jadi saya niatkan. Akhirnya Tuhan mengabulkan hari ini. 3 tahun dikumpulkan, jumlahnya ada 160 rupiah jutaan lebih, ujarnya. Uang yang dibuat Pak Sutri itu, sebut dia, ada 9 galon berisi uang koin pecahan 500, 1000. Sementara untuk uang kertas pecahan 2000 ada di dalam beberapa kardus. Uang koin setelah dihitung sebanyak 55 juta dan uang 2000 sebanyak 107 juta, total 162 jutaan. Mereka hendak membeli mobil minibus jenis Toyota Rush seharga 271 juta. Pak Asriadi sudah booking, tanda jadi, 10 juta saat datang pertama. Sisanya pelunasan akan ditambah lagi saat penyerahan mobilnya. Mereka akan bayar, tambah arif. Terima kasih telah menonton!